Barang putih ini masih sesuai dengan barang putih yang kami... 748 kg ganja kering yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Merupakan hasil operasi 28 Desember lalu dari penangkapan mobil box dengan satu tersangkanya, pengemudi kendaraan Deni Febrianto warga Semarang dimusnahkan. Pemusnahan ganja ini dengan dibakar, yang dilakukan di halaman Polres 4 Lawang yang disaksikan Kapolda Sumsel. Ganja tersebut awalnya disembunyikan dalam mobil box yang dimodifikasi bersama jeruk dan sekam. Saat melintas di Jalinsum, Simpang Talang Gunung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Pak Lawang, kendaraan diperiksa polisi dan menemukan ganja tersebut yang rencaranya akan dibawa ke Lampung dari Aceh. Ini suatu prestasi dan kebanggaan bagi kami. Paling tidak kita sudah berusaha mencegah terjadinya peredaran ganja di tempat-tempatan. Kita sadar bahwa narkotika ini menjadi musuh kita bersama dan merebak tidak hanya di kota, tapi sampai dengan ke desa-desa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya imbau untuk masyarakat, sama-sama kita memerangi masalah narkoba ini. Karena itu menjadi musuh kita bersama. Pengembudi kendaraan box dijadikan tersangka dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Sukma Aldino, Kompas TV, Empat Lawang, Sumatera Selatan.